Angela Wina lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 23 Mei 1973 sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara. Masa kecil dan remaja dijalaninya dengan sangat sulit akibat berbagai keadaan dan peristiwa yang berat baginya. Dalam segala situasi yang tidak mudah dilalui, Wina diperkenankan Tuhan mengenyam pendidikan dokter di Universitas Pajajaran Bandung. Setelah sekian tahun mengabdi bagi masyarakat, lalu dia melanjutkan magister di Universitas Indonesia untuk mendalami ilmu Occupational Health. Ketertarikannya di dunia kesehatan mental anak dan remaja membawa Wina untuk kembali mengambil pendidikan, yaitu di bidang konseling yang saat ini sedang ditekuninya. Pekerjaannya sebagai dokter memberi Wina kesempatan bekerja di beberapa polosok Nusantara seperti desa-desa di Lampung Tengah, yaitu di Wawondula dan Sorowako, yaitu di Sulawesi Selatan, di Sangata dan Bontang, Kalimantan Timur, hingga saat ini dia menetap di Jakarta. Wina menikah dengan I.G. Madeswasta, seorang sarjana geologi, pada tahun 2003. Ia dikaruniai dua orang putri, yang pertama berusia remaja, yaitu Nicolene Evangelista, dan yang kedua berusia anak-anak, yaitu Faith Aurelia. Membesarkan kedua anak ini, bagaikan perjuangan tanpa henti bagi Wina, ditambah lagi beberapa sanak keluarganya di usia anak-anak hidup tanpa pengasuhan yang layak. Dilatar belakangnya semua itu, dan mengingat masa kecilnya sendiri yang berlalu tanpa tujuan, membuat hatinya terbeban. Disinilah ketertarikan Wina semakin besar untuk lebih dekat lagi menjangkau anak-anak dan pemuda remaja. Wina menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di Youtube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Lagi-Lagi dan Perempuan sebagai Maha Karya Allah. Yang kedua adalah Yusuf, Takut akan Tuhan. Selanjutnya adalah I Say Yes to Holiness. Yang keempat adalah Ben Oni menjadi Ben Yamin. Dan yang terakhir adalah Bebas dari Adiksi Narkoba. Kerinduan Wina yang terdalam adalah pengenapan Masmur 127 ayat 4. Seperti anak panah yang siap ditembakkan oleh seorang pahlawan, demikian pula generasi usia muda memiliki potensi besar dan peran penting di masa depan. Di tahap inilah mereka sangat membutuhkan dukungan dan arahan yang benar agar tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan masa depan.